Bebas dari minggir, bebas dari hoa Hotman Paris buat si parhat Abbas Tobat Mau nyerah tapi malu Siapa tak kenal dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang kerap tiada ampun menyingkirkan lawan-lawannya Sudah banyak bukti-buktinya Jumlahnya pun tak terhitung karena saking banyaknya Apalagi dalam masalah hukum jangan ditanya Pengacara yang satu ini sudah kelas kakap dan go internasional Banyak perusahaan raksasa baik dalam dan luar negeri yang mempercayakan sengketa hukum perusahaannya pada si dia Tapi Hotman Paris tambah bersinar Dan semakin dikdaya terkenal setelah berhasil menuntaskan flemik ikan asin Menggiring opini kemudian menghantarkan para pelaku Yang digali ginanya Reutami dan Fablo bin Wa untuk menginap di Hotel Prodiu Dengan hal ini juga Hotman Paris telah mengalahkan Keangkuhan Fablo dan sang pengacara Parhat Abbas Yang dari awal penuh percaya diri akan memenangkan Pulumik ikan asin ini Tapi buktinya berkata lain dalam kasus ini Hotman Paris lah pemenangnya Tapi bukan Parhat Abbas Kalau begitu mudah menyerah Karena dari rekam jejaknya pun Parhat terkenal sebagai pengacara sensasional Banyak pelumik yang dibuatnya baik dengan mantan istrinya sendiri Dan beberapa artis lain di tanah air Dan kemujuran selalu ada di Parhat Abbas Berbeda jauh saat dia berhadapan dengan Hotman Paris Hutapea Begitu mudahnya si Parhat Abbas dan CSnya ditekuk oleh Hotman Paris Sehingga Parhat mencari celah dan berupaya menyingkirkan Hotman Paris Tak tanggung-tanggung Bendera persetilan pun dikibarkan Dan inilah awal mula seteru Hotman Paris dan Parhat Abbas secara pribadi Bukan karena kliennya Tapi yang pasti awal mulanya Dari membela klien mereka masing-masing pada pelumik ikan asin Parhat Abbas yang dibantu dengan Andar Sitor Morang Menemukan celah saat HP Hotman Paris hilang di Pulau Dewata Bali Sebagai mana pengakuan Hotman dan buktilah peran kehilangan pada polisi setempat Parhat CS pada saat HP Hotman hilang tersebut menemukan Kalau Instagram Hotman Hotman Paris Official telah mengupload video dewasa yang tak pantas Maka kemudian mereka melaporkan Hotman Paris dengan sangkaan Pemilik akun penyebar konten tak pantas Hotman pun tak tinggal diam atas laporan rivalnya ini Karena merasa dirinya difiknah Dan namanya tertoreng dia pun melaporkan balik rivalnya Dengan pencemaran nama baik Tak berhenti di situ saja Kedua pengacara ini pun terlibat aksi saling sindir di media sosial Terutama di akun Instagramnya masing-masing Seperti yang baru-baru ini Hotman Paris mengunggah video saat dirinya berada di Bali Dia mengatakan dalam video itu Bebas dari tukang nyinyir Bebas dari nyinyir Bebas dari hoa Walau tak menyebut nama Sindiran Hotman Paris tentunya dialamatkan pada rivalnya Siapa lagi kalau bukan si Parhat Abbas Mendapat sindiran yang bertubi-tubi Parhat Abbas yang mulai sadar diri Dan tahu posisi Dan telah berusaha menenangkan batinnya Karena sudah lebih dari 3 hari Parhat Abbas tak membalas nyinyiran Hotman Paris Atau dengan kata lain Tak update status IG Guna membalas sindiran Hotman Paris Seperti hari-hari biasanya Kemudian Pada hari berikutnya Parhat Abbas mengunggah tulisan Dengan background warna pink Orang tua yang bijaksana itu adalah yang saat berbicara dengan anak muda Orang tua tersebut tetap bijaksana Walau diprotes Dimarahin Atau disepelekan Sekalipun Tidak tersinggung Tidak marah Tidak merasa terhina Dan tidak membalas menasehati Namanya juga orang tua yang bijaksana Berhadapan dengan anak muda yang belum bijaksana Kita pun jangan ikut-ikutan Ninggung untuk ikut emosi Ataupun tidak bijaksana juga FA Dalam caption unggahannya Parhat Abbas memumbuhkan Hidup ini sederhana Jangan dibuat rumit Biarkan hidup ini seperti air yang mengalir Melewati hidup yang katanya singkat itu Jangan lupa bercermin pada diri sendiri Terutama tentang masa lalu Jalani hidup apa adanya Dengan positive thinking Ikhlas dan happy selalu Tak berhenti disitu saja Parhat Abbas kembali mengunggah tulisan dengan latar warna ungu Orang bijaksana itu dapat mencegah Atau tidak membiarkan lawan Atau kawannya dihujat Atau dihukum oleh banyak orang lain Tapi dia dapat melindungi Memaafkan dan menerima kekurangan lawan Atau kawan Tanpa membalas maupun Menggiring opini negatif Dalam captionnya pun Parhat Menuliskan Jika sayang orang tua Tak hati Allah Maka orang tua kita akan disenangi Allah Disayangi Allah Itulah sebenar-benar balasan kita Pada orang tua Menanggapi hal itu Netizen banyak berkomentar Dalam ungkahan Parhat Abbas tersebut Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton